Jangan lupa, jangan lupa subscribe, subscribe, like, like, komen, komen. Kembali kita berada di Bogbatapam, Naka. Ibu, Ibu dari desa mana, Bu? Sekajang. Perjalanan dari sini jauh? Jauh. Ibu, nganter siapa sekarang? Kakak. Kakak, apa yang diditikannya? DBT dan operasi. Oh, ada DBT juga ya? Iya. Hari ini kita di Belaih Entikong, pengobatan dan pemerintah kaya. Iya. Semoga cepat sembuh ya, Bu ya? Iya. Dan ini kakak yang sakit, Bu ya? Kembali dan saya kenak. Hari ini tanggal 13 November 2023. Pengobatan Pemandakai hadir di wilayah Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pemandakai, panglima, budaya, hadir pengobatan sama masyarakat sembahang. Kita ikuti pengobatan Pemandakai di wilayah ini. Hari ini kami dari Pemandu Resimen Khusus Top Yuda Putra, Resimen Khusus 2, Lintas Batas, Pemuda Pancamarga, Kalimantan Barat, mengadakan giat untuk pengobatan bersama Pemandakai, panglima budaya yang datang langsung dari Kalimantan. Silahkan Ibu untuk bisa jalan. Untuk melayani pengobatan alternatif bagi masyarakat. Ibu sekarang sudah bisa jalan. Pemandakai, perbatasan. Hari pertama pengobatan langsung bisa jalan. Silahkan Ibu masuk ke mobil. Kita harapkan kegiatan yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat perbatasan dan dapat dimanfaatkan sedemukian rupa oleh warga Pemandakai. Mana tepuk tangannya untuk Ibu kita? Karena tempatan ini akan sangat matang. Pemandakai ini punya ikatan emosional khusus dengan Resimen Khusus Yuda Putra ini. Karena beliau dulu termasuk pendiri pertama Resimen Khusus Yuda Putra di Kalimantan Barat. Sehingga beliau mau meluangkan waktunya untuk berkunjung melayani masyarakat perbatasan. Padahal dia sedang sibuk-sibuknya di Kalimantan Nengah. Jadi kami harapkan masyarakat perbatasan bisa memanfaatkan sedemikian empat kesempatan yang langka ini. Dan semoga ini memberikan manfaat bagi masyarakat perbatasan. Inilah salah satu sumbang sih dari kami, Khusus Yuda Putra, Resimen Khusus Yuda Putra di Tas Batas Kalimantan Barat ini. Hari ini mengantar Ibu dari daerah mana Pak? Asalnya dari daerah Serutem Bawang, desa Serutem Bawang, kampung Sekarjang. Berapa jam dari sini? Dari sini sekitar 3 jam kalau pelan-pelan pakai motor darat. Ibu awalnya tidak bisa berdiri ya? Iya. Berapa tahun? Sudah sekitar 3 tahun karena diabetes. Yang didirita Ibu kata dokter sakit apa? Diabetes terus pembengkakan di dirahang, di operasi di Kecing kemarin. Pembengkakan? Iya. Sayang udah di operasi kemarin ya? Iya. Tapi gak ada masalah. Minyaknya terpikir di sini. Harapan Abang setelah hari ini Ibu bisa berdiri dan berjalan selama sekian tahun tidak bisa berjalan? Ya harapan saya semoga dia sembuh untuk selama-lamanya. Seperti yang hari ini dia bisa berjalan. Senang sekali ya hari ini dan kita lihat Ibu yang awalnya tidak bisa berjalan, dari kursi ruda ini Ibu sudah bisa berdiri dan berjalan. Kita bisa lihat liputan saya setelah Ibu berdiri dan bisa berjalan. Ibu semoga cepat sehatnya, cepat sembuhnya, dan bisa beraktifitas sepi semula. Tentunya kita berada di pembatan Paman Dakai di wilayah Entekong ini. Tetap semangat. Tentunya kita berjalan, dan bisa berjalan, dan bisa berjalan. Iya. Mantap. Mana tepuk tangannya untuk Ibu kita? Terima kasih. 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 Terima kasih.